Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kepada sahabat di bawah dibersihkan Sebelum kita langsung materi, silahkan kepada sahabat di bawah Sebelum kita belajar, baca doa, mulai Bagaimana kabar hari ini? Beli Sehat? Sehat Pandangan masalah aman, tidak sempurna gara-gara berkara? Aman Biasanya hal yang terlaki, menonton bola, apalagi ada piala dunia Sampai jam 4, peta wabarakatuh jam 4 Berarti aman ya, sehat semua? Sehat Sebelum kita mulai pembelajaran, 4% dulu ya Ya Pak Tidak Jangan tinggalin, Pak Jangan tinggalin, Pak Tidak ada Sekali punya saat ini Ada lagi? Ada lagi? Oke Jadi yang apa ini? Ada Abung Hamid, Fikadri, Asafira, Azhari Dan Rizky Amaliyah Nah, langsung bapak mulai Ada mas enak, bapak di minggu lalu Silahkan Menteri minggu lalu kita mempelajari tentang alat kerja fiberoptik Satu, lever Dua, optical power meter Tiga, visual power indicator Empat, konektor fiberoptik Oke, terima kasih Keren, keren, masih ingat Jadi, menteri kita itu masih nyanggu lagi ya Dengan yang minggu lalu Jadi, kalau minggu lalu kita mempelajari alat-alatnya Sekarang kita masuk ke penyerapan K3 dalam pengandungan fiberoptik K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja Jadi, semua pekerjaan itu butuh yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja Apapun pekerjaannya Jadi, hari ini kita fokusnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja aja Oke, boleh dilanjutkan Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengevaluasi dan mengkomunikasikan jenis-jenis fiberoptik Sesuai dengan skrip contoh yang diberikan secara mandiri Sumber pelajarnya masih sama Buku pegangan guru Andi Novianto tahun 2011-2019 teknik pengolahan audio dan video Berbasis luas terbitang Erlangga dari Jakarta Silahkan kita jod Nah, sebelum kita masuk materi Coba kalian perhatikan gambar di atas Apa yang pertama kali kalian pikirkan pada saat melihat judul berita ini? Ada yang bisa Tunggu kami pendapatnya? Nah, ada yang jauh kemertian Ada lagi? Jadi, ini adalah berita kecelakaan kerja pada saat pemasangan kabel fiberoptik Nah, kecelakaan ini bisa terjadi karena mungkin tidak menjalankan standar keselamatan dari keselamatan kerja Nah, hari ini yang kita bahas itu bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini Itu yang akan kita bahas Semua pekerjaan itu pasti butuh yang namanya perlindungan diri Kalian kalau dulu masih ingat pada saat merakit salah satu keselamatan dari keselamatan kerja Misalnya, kita merakit itu tidak boleh dalam keadaan kabelnya terpasang Kita harus pakai sarung tangan, harus pakai sepatu Kan seperti itu Begitu juga ini, ada keselamatan dari keselamatan kerjanya Itu yang bakalan kita bahas dengan ini Silahkan Nah, jadi penerapan kartu itu seperti yang kita tahu Dalam mengerjakan sesuatu, pasti ada standar keselamatan dan kesehatan kerja Begitu juga pada saat penyambungan kabel fiberoptik Jadi, pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat penyambungan fiberoptik Lanjut Yang pertama Mengambil potongan dan pencahan fiberoptik dengan lapban dan menungguan ke tempat sampah Jadi, sebelum kita nanti praktik Kamu harus tahu Itu serpian kacanya fiberoptik Pada saat selesai dipotong, itu kan ada penyambungan kacanya Itu tidak boleh kita ambil pakai tangan Bukan seperti kita kayak di rumah Gelas jatuh Terus kita ambil pakai tangan keadaan Terus begini, pecahan kaca di tangan Kalau fiberoptik tidak boleh Karena praktikalnya sangat kecil Takutnya, dia kalau masuk Masalahnya tidak kelihatan Kalau saya bukan kaca gelas yang pecah itu Masih kelihatan Ini tidak Takutnya kalau dia masuk Di operasinya saja susah Makanya Supaya kita tidak terluka Usahakan pada saat selesai penyambungan Sebelah kacanya itu ditempelkan di lapban Jadi misalnya ada di lantai atau di jalan Kan kita kelihatan di atasnya Jangan dia melengkap di lapban Gitu Kumpang sampai sini Kumpang Silahkan lanjut Nah Ini kita kemudian kelompok Seperti biasa Jadi bapak sudah bagi kalian Sudah ada yang 4 Ada yang 5 Seperti biasa Kalian mengerjakan LKPD LKPD Nah Nah LKPD ini Selain itu bukan ini pelamat kedua Jadi pergunut penggunaannya Ini dipakai untuk buat pertemuan Ini ke teman pertama dan ke teman kedua Ini ke teman kedua Ini hari kamis nanti Terus, seperti biasa, LKPD ini berbekan untuk kelompok-kelompok yang berjaya individu Kedua, materinya berkaitan tentang penyambungan fiberoptik Ketiga, seluruh bukan kegiatan Baca setiap langkah yang disajikan pada kegiatan Dan bertahan untuk kalian kurang paham Kompetensi dasarnya, kalian bisa mengevaluasi penyambungan fiberoptik Dan melakukan penyambungan fiberoptik Indikatornya, kalian harus bisa melakukan penyambungan fiberoptik Dan menerapkan keselamatan dan kesehatan pekerjaan fiberoptik Di halaman ketiga Tujuan bekerja dan pembelajaran kita silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian Terus kerjakan, nanti siangkan perwakilan untuk menjawab soalnya Dan untuk bahan ajarnya, kalian bisa menggunakan platforming atau mungkin model yang baru sebanyaknya itu Nah, untuk tugasnya teman kerjakan itu ada di halaman kerjakan Itu cuma teman satu Hanya itu saja Karena kalau di halaman selanjutnya itu teman dua Oke, silahkan kerjakan Kalau misalnya ada yang tidak dipahami Silahkan Silahkan Satu jam lagi ya Oke, sudah selesai semua? Selamat Oke, kalau sudah selesai semua Belakang kita mulai dari kelompok satu Mempresentasikan hasil kerjanya Terima kasih Kepas belakang dalam kabel kurang lebih sepanjang 2 cm beda. Kepas belakang dalam kabel kurang lebih sepanjang 2 cm beda. Kepas belakang dalam kabel kurang lebih sepanjang 2 cm beda. Saya akan membacakan hasil diskusi untuk kami. Kuraikan fungsi penyambungan kabel menggunakan fast connector. Penyambungan kabel menggunakan fast connector berfungsi untuk menghubungkan antara kabel berberoptik dan sebuah korang dengan menggunakan sebuah alat media transmisi. Sejak tidak lama kalian sudah tahu materi tentang keselamatan dan kesehatan berfungsi. Sebelum dapat tutup materinya, siapa yang mau kasih kesimpulan hari ini? Kesimpulan yang selalu saya diri yaitu kesehatan dan keselamatan dalam kerja dalam penyambungan kabel beroptik. Yaitu ada 3. Pertama, menggunakan makhluk tangan dan kesehatan dan kesehatan saat diperlukan. Kedua, menggunakan alat kerja sesuai komusinya. Ketiga, membiak kebersihan setelah melakukan penyambungan kabel berdoa. Oke, terima kasih. Nah, untuk kesimpulan hari ini, jadi pada saat kita penyambungan kabel beroptik itu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan atau laksanakan. Jadi yang pertama itu, kalian harus menggunakan kaos tangan dan kaca mata saat diperlukan. Kedua, menggunakan alat kerja sesuai fungsinya. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan setelah selesai melakukan penyambungan. Tiga hal ini adalah hal-hal yang penting untuk kita lakukan supaya pada saat penyambungan tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi kesalahan yang bisa berakibat pada keselamatan kerja dalam. Oke, untuk pertemuan-teman liriknya, kita akan masuk ke materi tentang penyambungan kabel beroptik. Itu kita masuk di hari Kamis. Jadi kalian yang hari ini, jaga kesehatan. Karena banyak sekali teman-teman kalian yang out hari ini. Mereka yang terakhir. Mungkin karena cuaca yang kurang baik. Tapi sebaiknya banyak-banyak istirahat, makan, supaya kalian bisa tetap ada di hari Kamis. Oke, sebelum bawa tutup, silakan. Adika mau tutup, baca dulu dulu. Sebelum istirahat. Teman-teman, selalu kita istirahat. Mereka kita menghadapkan dua yang lain. Selesai. Oke, sebelum kalian berpahad, boleh diperhatikan di bawah. Kalau misalnya ada sampah, kelas tetap bersih. Aman? Aman. Terima kasih atas segala perhatian kalian hari ini. Wabillahi topik walaidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, selamat.